Halo guys, jadi pada video kali ini saya akan sering pengalaman ya review pemakaian rakyat dari brand Kansa yang serinya yaitu air dan kayu jadi ini adalah konsepnya, konsep-konsep avatar gitu ya, jadi ada 5 elemen yang saya pegang ini kayu dan air jadi ada 3 yang lainnya, ada angin, ada api dan juga ada tanah ya tidak hanya dari beda nama serinya tapi juga dari desainnya beda guys kalau kayu ini ya dia seperti motif-motif kayu gitu ya, warnanya hitam kemudian ada motif-motif kayu gitu seperti kalau pohon ditebang tuh kan di dalamnya kan biasanya tuh ada motif-motifnya tuh, nah seperti itu ya dan air juga sama seperti itu, jadi ada gambar gelombang airnya, ada ombaknya gitu ya konsepnya seperti itu, yang api, yang tanah, yang angin ya kurang lebih sama seperti itu ini rakyatnya murah guys, murah aja hanya 100-200 ribuan ya, kalau kalian cek di toko online harganya segitu ya dan untuk di harga segitu rakyat ini bisa dikatakan pengalaman saya ya menggunakan kedua rakyat ini itu nyaman guys nyaman dan enak, kalau kalian budgetnya terbatas tapi pengen cari rakyat yang nyaman, enak digunakan menurut saya Kansa ini menawarkan rakyat yang nyaman buat kalian pakai ya, terutama buat kalian-kalian yang baru pemula bahkan sampai intermediate pun menurut saya ini rakyatnya masih masuk ya, karena mudah banget dipakainya, adaptasinya nggak susah swingnya enak, speknya bersama guys, ini speknya dia 4U guys, 4U G5 ya guys cuma G5 nya ini, handle gripnya itu G5 untuk Kansa itu dia gede ya sama seperti Tornado 300 yang kemarin sudah sempat saya review juga itu dia gede ya jadi untuk rakyat ini secara umum saya suka, cuma yang kurang suka itu di handle gripnya aja dia terasa gede ya, jadi mesti saya copot ya pertama kali pakai, masih dengan settingan over grip masih ada, gripnya masih ada lalu saya kasih over grip itu agak kurang nyaman ya, buat saya yang apa ya, sudah mainnya dari 2020 semakin kesini itu lebih menyukai dengan handle grip yang dia cenderung lebih kecil dan kalau saya perhatikan teman-teman yang jam terbangnya juga udah lumayan mereka lebih menyukai handle grip yang kecil daripada yang tebel ya kalau yang tebel memang enak ya, secara dipegang enak, buat kontrol enak tapi untuk handlingnya itu dia agak susah ya, kalau perpindahan posisi tangan, backhand ke forehand itu dia agak susah menurut saya, oke kemudian saya lepas ya, grip bawaannya lalu saya kasih ini saya mencoba dengan grip handuk ya, memang gak biasa tapi gak ada masalah waktu dipakai main juga enak-enak aja ya secara umum harga Rp100-200 ribuan ini rakyatnya udah enak banget ya kalau kalian memang sangat mempertingkan sekali memperhatikan budget nah kalian bisa cari Kansa ini ya kemarin sudah coba yang Kansa Tornado 300 dan rakyatnya enak dan ini juga menurut saya enak untuk main sekedar main having fun enak, main santai enak buat main yang lebih serius juga menurut saya ini masih masuk ya cuma memang kalau di harga Rp100-200 ribuan kalian jangan terlalu berharap banyak ya dari feel kepadatan rakyatnya karena kenapa bisa murah? karena materialnya kan dia gak, mungkin aja gak full carbon grafit ya karena kalau full carbon grafit tentunya harganya mestinya lebih mahal biasanya harganya murah itu dia karena ada campuran-campurannya ya oke seperti itu sekilas untuk performanya menurut saya enak di harga Rp100-200 ribuan ini worth it ya, layak untuk dibeli ya sekarang kita coba dulu ke raketnya ya secara umum ini beratnya 4U ya gak tertera di berapa ya tapi 4U di kisaran 80-84 sekian gram ya dan untuk 2 ini saya ukur semuanya di 4U ya untuk yang kayu ini kemarin jatuhnya di 80 ya, 80 gram sementara kalau yang air ini 83-84 kalau gak salah balance poinnya gak tertera jadi kita gak tau ini dia heavy kah, balance kah, atau headlight kah cuma setelah saya melakukan pengukuran ternyata beda-beda ya untuk yang kayu ini dia memang beratnya lebih kecil daripada ini tapi balance poinnya lumayan ya dia 290, berapa ya, 295 lebih ya jadi hampir ke 300 jadi ini raketnya power dan speed ya speed power, nah masuk ya nah kalau yang air ini dia balance poinnya di bawah 290 jadi dia lebih, lebih, lebih alt round ya cuma dia lebih berat, jadi untuk bermain power dia lebih, pemain yang lebih merata, ini lebih, lebih dapat guys jadi ketika nanti kalian beli raket ini kemungkinan nanti akan mendapatkan balance poin yang berbeda-beda ya gak ada patokannya seri tertentu itu dia nanti head heavy kah, cenderung head heavy kah, cenderung balance, atau gimana jadi aman ya, biar cocok dengan kalian baiknya ya beli langsung ke tokonya ya tapi kalau kalian beli online dari saya pribadi tidak ada apa ya, gak ada jaminan nanti kalian akan dapatkan sama yang seperti yang saya dapatkan ya jadi baiknya cari aja di toko offline ya tapi tenang aja kalau kalian beli belinya online secara umum ini raketnya enak kok nanti tinggal kalian setting aja kalau misalkan kalian dapatkan itu tidak sesuai dengan karakter kalian ya oke, semuanya chatnya modelnya matte doff ya dan kalian jangan terlalu berharap untuk apa ya untuk kualitas chatnya karena di harga segitu ya mestinya ada batasan-batasannya ya oke, jumlah grommetnya 76 frame shape-nya bagus, ada lancip-lancipnya gitu jadi untuk swingnya enak ya semua saya rasa berlaku juga sama seperti itu oke, kemudian ada grommet U 4 buah, 2 kiri, 2 di kanan tijuinnya seperti ini oke, kita ke shaftnya shaftnya ada nama serinya kemudian gak banyak sih tulisan yang ada di shaftnya di kayu juga seperti itu di air juga sama seperti itu ya oke, kemudian di nah, ke con-nya guys atau top cap yang menarik dari raket ini adalah di sininya guys selain konsep mengusung konsep avatar ya 5 elemen mereka juga apa ya menerapkan con yang itu ada di raket mahalnya Yonex ya bisa kalian ditemukan di Astrox 99 Pro Astrox 88 D Pro 88 S Pro yang lain tuh modelnya sama seperti ini jadi ini mereka meng-cloning ya teknologi mahalnya Yonex mereka hadirkan di raket yang harganya ini 100-200 ribuan aja ya jadi ya luar biasa sekali ya kansa ini ya oke, jadi seperti ini ya jadi model antara con dengan shaft-nya ini dia ada lekuannya ya jadi penstabil gitu dan di bagian sininya oke ada buat namroh untuk naruh jempol guys jadi buat naruh jempol cuma yang saya rasakan ya bedanya antara yang kansa ini ya apa namanya ya kayak EB-cap gitu ya EB-cap boost ya atau apalah namanya itu dengan versi aslinya punya Yonex yang Yonex itu dia lebih kasar guys lebih kasar jadi secara dipegang itu dia lebih enak kalau ini dia halus jadi lembut cuma ini ya kalau kalian pegangannya sering disini pemain single itu kan gak banyak ya merubah posisi tangan atau kalian yang gak banyak merubah posisi tangan itu kalian akan jarang disini guys tapi ini tergantung ya ada yang ketika servant backhand atau di depan dia memegang sampai disini ada juga yang pemain yang megangnya disini gak pindah-pindah ada yang seperti itu ya baik di depan maupun di belakang ada yang seperti itu jadi kalau kalian posisinya sering di bawah sini ini jadi gak begitu berfungsi yang menurut saya ya jadi bisa kalian tutupi aja dengan over grip ya kalau ini kan saya pakai handuk ya seperti itu nah ini raketnya kan grip bawahnya sudah saya lepas ya jadi untuk yang kansa ini dia berat totalnya menjadi 89 98889 sekian gram ya dan balance pointnya dari 28 di bawah 290 dia menjadi naik ya guys yang ini juga ya beratnya 86 kalau gak salah 85 atau 86 kalau gak salah kemudian balance pointnya itu dia di 302 ya dari 290 berapa amper 300 naik ke segitu ya karena ini grip bawahnya saya lepas ya terus saya kasih grip handuk ya secara umum yang saya rasakan ya kalau kita berbicara lebih ke performanya untuk feel kedua raket ini enak ya maupun seri-seri yang lain menurut saya raketnya secara umum enak ya feelnya enak dipakai mudah digunakan buat pemula masuk banget ya buat intermediate juga menurut saya masuk ya kalau dananya terbatas kalau musuhnya hanya biasa-biasa aja atau teknik kalian udah bagus ini udah cukup ya tapi kalau kalian memang mencari yang benar-benar untuk performa ini gak begitu recommended menurut saya ya kalian mesti cari harganya yang lebih mahal ya 300 ribuan ke atas ya oke seperti itu untuk power untuk power itu nanti tergantung dari berat dan balance pointnya karena itu juga berpengaruh cuma yang bisa saya katakan karena ini masing-masing kan balance pointnya berbeda ya beratnya juga berbeda tapi yang saya katakan untuk bermain power ini raketnya lumayan lumayan stabil ya meskipun kepadatannya itu feelnya agak berbeda dengan raket yang benar-benar materialnya karbon rapid ya tetap ada yang bedakan cuma bisa saya katakan ini ya stabil juga ya oke untuk lob gak ada masalah ini raketnya juga bisa ya untuk ngelob juga stabil juga untuk drive ini nanti tergantung BP yang lebih kecil ya cenderung headlight itu akan lebih enak ya untuk drive defense juga sama seperti itu kontrol ya kalau cenderung head heavy dia untuk bermain power lebih lebih enak ya untuk defense saya rasa gak ada masalah ini raketnya juga enak karena rata-rata beratnya 4U enak gak susah mudah digunakan handlingnya juga enak maneuvernya juga enak kemudian untuk netting drop shot gak ada masalah untuk kontrol flashing menurut saya juga gak ada masalah ya stiffnessnya stiffnessnya ini medium ya jadi zoomnya enak ya gak terlalu ketinggalan ya kalau terlalu nge-flash kan dia agak ketinggalan gitu ya termasuk ketika bermain power itu agak sebelum impact ya antara raket dengan kok itu kan dia melenggung dulu ya kalau yang medium kan dia cenderung langsung ikut ya jadi feelnya enak guys oke secara umum ini nilainya saya kasih nilai berapa ya 9 ya untuk harga 100-200 ribuan raketnya menurut saya enak ya cuma kalau kalian memang untuk mencari power performanya yang memang bagus ya kalian yang udah intermediate ini agak kurang ya hanya sebagai backup saya rasa gak ada masalah saya lebih menyarankan seperti yang saya sampaikan tadi harganya 300 ribuan ya kalau kalian cari raket untuk benar-benar performa ya tapi kalau hanya sekedar raving fun kelas pemula hobis ini udah cukup ya dengan budget-budget terbatas ini menurut saya udah cukup apalagi ditawari dengan model con yang seperti ini yang ada di raket mahalnya Yonex ya seperti itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini menurut saya harga 100-200 ribuan raket ini recommended untuk dibeli kalau kalian mencari kenyamanan kemudahan raket ketika digunakan ini kansa seri avatar air dan kayu bisa kalian pilih yang angin atau yang api tanah ya sesuai dengan selera kalian ya terima kasih sudah menonton jika kalian sudah ada yang menggunakan raket ini boleh sharing pengalaman kalian di kolom komentar kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain salam sehat salam lelahraga salam lelahraga salam lelahraga salam lelahraga salam lelahraga Terima kasih.